Sebagai cara dilakukan setiap daerah untuk mengendalikan laju penyebaran COVID-19. Di Cirebon, pendisiplinan penerapan protokol kesehatan melibatkan jajaran TNI. Sementara di Jawa Timur, pengendalian penyebaran COVID-19 dilakukan melalui kebijakan Kampung Tangguh. Di kota Cirebon, Jawa Barat, pendisiplinan penerapan protokol kesehatan terus dilakukan oleh jajaran TNI dari Kodim 0614. Para TNI di kota ini terus melakukan patroli untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya 3M. Yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Langkah ini dilakukan untuk mencegah dan memutus laju penyebaran COVID-19 di kota Cirebon. Selain melaksanakan patroli, para babinsa di kota Cirebon juga memiliki tugas penting lain. Yakni mendata serta melakukan koordinasi evakuasi jika ada warga di suatu daerah di Cirebon yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kodim ini adalah bagian daripada Satgas Penanggulangan COVID-19 di kota Cirebon. Di mana Kodim dalam organisasinya itu memiliki babinsa. Di mana tiap satu babinsa mengawahi satu kelurahan. Sebagai breakdown ke bawah, jadi di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, ini adalah yang bermain adalah para dan ramil, para babinsa. Mereka akan bergabung bersama musfikas tempat, bersama panggurah, bersama dinas kesehatan, puskesmas, dan juga babin kati mas dari Polri untuk sama-sama memberikan informasi terkait COVID-19. Sementara itu Provinsi Jawa Timur juga melakukan sejumlah langkah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Di antaranya melalui kebijakan kampung tangguh, yang mewajibkan setiap warganya untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, hingga membuat aturan berupa sanksi sosial maupun denda, dengan membuat sebuah tim bernama Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan. Selain mencari anggota masyarakat yang tak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, tim ini juga bertugas untuk menjemput warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kita terus akan berusaha menurunkan angka positif di Jawa Timur. Hari ini yang aktif COVID-19 di Jawa Timur tinggal 3040. Tetapi bahwa ini justru menjadi tantangan baru bagi kita, makin mendapat apresiasi Presiden sesungguhnya, makin harus menjadi catatan kita bersama, ayo kita bekerja lebih keras, ayo lebih patuh terhadap protokol kesehatan. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, semua anggota masyarakat harus tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tim Liputan, Berita 1 Terima kasih telah menonton!